Kabupaten Nganjuk yang berada di dataran rendah mempunyai lahan yang sangat produktif ya guys Nganjuk merupakan kawasan sentra penghasil bawang merah terbesar ya di provinsi Jawa Timur Dan ini adalah jalan untuk menuju ke kawasan hutan Kabupaten Nganjuk tepatnya di RPH Kedung Rejo KPH Nganjuk Seperti yang kita tahu ya guys di tengah hutan nanti yang kita tuju ini ada sebuah rumah dari kayu yang didiami oleh dua orang nenek Kedua nenek yang tinggal di tengah hutan tersebut adalah Mbak Suminam dan juga Mbak Sukina Kembali lagi guys in my channel Jejak Ricat Waktunya kita ngedrip lagi teman-teman ini kita sekarang lagi berada di perbatasan antara Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Nganjuk Dan nanti kita akan menjumpai seorang mbah-mbah ya mbahnya itu ada dua itu tinggal di tengah hutan Kok berani ya saya juga heran Pokoknya buat teman-teman yang penasaran dengan jelajah kita hari ini Ikuti terus jelajah kita hari ini ya oke let's go Untuk mencapai rumahnya Mbah Suminam kita memang harus melewati jalan di tengah hutan seperti ini ya guys Dan perlu diingat ya teman-teman jalan di sini banyak banget percabangannya So rentan banget ya untuk nyasar-nyasar hehehe Rumahnya Mbah Suminam ini memang berada di tengah hutan ya guys Jarak terdekat dengan kampung mungkin ya dengan gedung-gedung sejauh 1,5 km Nah ini ada tanaman singkong merupakan tanaman punyanya Mbah Suminam ya guys Tapi untuk lahannya tetap ya milik perhutani hehehe Dan untuk rumahnya Mbah Suminam sudah kelihatan di depan itu ya guys Akhirnya kita sampai juga ya hehehe Katanya Mbah Suminam ini sudah sejak lahir tinggal di kawasan hutan sini ya guys Beberapa tahun kemudian Mbah Sukina datang untuk menemani Menurut Mbah Suminam rumah kayu miliknya ini merupakan peninggalan dari nenek moyangnya ya Pada tahun 1950 di hutan jati ini ada 140 kakak ya Program Bedol Desa yang dicanangkan pemerintah Orde Baru pada tahun 1982 Membuat warganya meninggalkan kampung ya Sementara Mbah Suminam memilih bertahan di tengah hutan sini Untuk kebutuhan makan sehari-hari Kedua nenek ini mengandalkan hasil alam ya guys Seperti menanam ketela dan bertenang Sedangkan untuk penerangan menggunakan panel tenaga surya ya Bantuan dari Pemkap Nganjo Untuk tanah yang didiami kedua nenek ini merupakan miliknya perhutan ya guys Dengan status bisa menepati tapi tak bisa memiliki Dan seperti inilah teman-teman kondisi di dalam rumahnya Bu Suminam Ya kelihatan sederhana kan Menurutnya putu pulau Oh keadaan itu Sampai doa aku pula MANTU, butu, anak-anak Asal Piala Kenapa yang diutuk pemenang? Wantan Surabaya Wantan Surabaya Putra itu sampaiUnia gitu Sapain putaran itu tidak? Wantan putaran tiga janis Tenggara Putaran Oh enggak ya Oke Kedua nenek ini Ternyata teman-teman Dapat piagam penghargaan Dari para hutani Kedua nenek ini Dapat penghargaan Ya mungkin ya guys Atas jasa-jasanya Yang ikut menjaga Kelestarian hutan di kawasan sini Berapa kata-kata ini waktu ini? Ini kata-kata Mager Sarang Gedung Sampun 140 kakak Terus bedel di so Oh, kata-kata Terus bedel di so Ya, kata-kata 6 kakak Telung kakak Terus 5 kakak Teran Berarti ini kata-kata Ya, kata-kata Berarti ngerjanya kaya Namun setenggal ini Mawannya ya? Iiii Ibu ternyata Mawannya sama Mak dosi mereka Mawannya 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 Bapak Badan dan dosi Minggirin itu Kedua Mawannya Mawannya Kasek Ungkrak Ungkruk Loh Dari Gajah Yotronik Loh Oh Mawannya itu kan Badan 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 Mawannya Sampun Mawannya Sepu yang kebanyakan Mbak 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 Ibu Badan 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 Asli Jumbang Semelok Itu Pula Setren Paca Ya Dari Tanya Tanya Tany Tanya Tanya apa ya? apa ya? apa ya? telur? telur? telur padok apa ya? apa ya? kemudian, rancangnya sampai ngarit kadang ayam tapi tapi buru anggot oh ya? iya anaknya jika kita setengah kembali, jadi kita setengah kembali dan kita kita berada di penonton ketika kita abis kita berada di pengetahuan yang kita ngelihkan yang beliau ini anak maaf , betul-betul berapa itu nggak? ya, masih ngomong dengan ikan itu lewat-lewat ternyata ini ketawa saya. ini, ingin penuh ini untuk urat pertemuan di arasan itu apa? jadi? penuh ini untuk urat pertemuan, ada ayam itu apa? ayam itu, bukan ayam kan jarang-jarang urat pertemuan untuk aneh ya iya, jarang putih panik lagi keanggungan itu tapi banyak ikan cukup berarti jangan lho ayam ya? jangan lho ayam kan lho ayam 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 nolho ayam lho ayam lho ayam dulu nah asli kalau mereka dari sini adanya bagaimana asli? kalau asli sudah besar aku, dua-dua sampai ini perempuan sudah jadi jadi? ya, saya tuh anak yang kita dibutakan ibu aku juga ya aku tidak maafkan anak yang kuat mereka tapi aku pun sendiri tapi aku setunggal setelah nanti jagung bawah menjadi lebih baik soalnya aku meraguh diri jadi aku sama juga juga у eigena tapi aku senang ini yang mergaknya sama ada yang jauh merah suara yang sama pentingnya kita mulai dan kuih ada gudung-gudungnya terdiri pun ayam ayam ya itu orang yang mereka-mereka kaya anaknya itu pokoknya mengalas pasrah mengalas ya penting kalau kita mengetuk tiang kita mengetuk tiang mesti tiang kita mengetuk oh ya, prinsipnya saing ya ya, saing dan kalau kita menuruti tiang, kalau kita mengetuk tiang kita mengetuk kita mengetuk tiang, kita sering diceluk oh, selalu celuk atau mantan? mantan sering kalau kita bisa mengetukti itu tidak kita akan melampah celuk-celuk ini celuk-celuk itu kita mengetukti itu kita lirikan itu kita mengetukti itu terus kita bisa mengetukti itu ke dirimu tidak mengetukti ayah aku tidak mengetukti mengetukti itu kita 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 mengetukti itu dikupeng gaman-gaman ngotong ikut nanti tapi sejak zaman bien tak sejaman kus dur ternyata teman-teman mbak suminem ini memelihara burung yang sangat langka yang bernama burung kakak tua dan anehnya burung ini datang sendiri ke rumahnya mbak suminem banyak kejadian aneh yang menyelimuti keberadaan burung langka ini ini masih langka ini masih enak ini tidak sedia ini masih merempeng kare ini tidak sedia ini tidak sedia tidak sedia tidak sedia tidak sedia tidak sedia ini tidak sedia apa yang ketika ada tidak sedia saya ingin mengenal teman-teman jika saya ini saya ngelompok sarana Buatnya saya ingin mengenal dan saya ingin makan saya ingin menang dan saya ingin makan dan saya ingin makan apa yang itu di rumah Kedua nenek ini memilih terus bertahan ya guys Hidup di tengah hutan hingga akhir hayatnya Tinggal di hutan membuat keduanya bisa hidup tenang, damai, dan jauh dari kebisingan Sampai juga ya teman-teman di penghujung acara Buat teman-teman yang sudah menyimak perjalanan kita dari awal hingga akhir Saya ucapkan banyak terima kasih Ini saya mau undur diri dulu Pokoknya buat teman-teman jangan lupa di like, share, dan juga subscribe Biar saya bisa menjelajah terus di Antero Negeri Yuk guys, bye-bye